Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore tribuners Menjelang berbuka puasa Selamat Berjumpa lagi di program Ngobrol Ramadan Santai Kali ini kita akan Ditemani dengan Ustadz Abdul Wafi Muhaimin Beliau adalah sekretaris Komisi Fatwa MUI Kebuatan Bogor Sekaligus Dewan Masyaih Kontak Pesantren Al-Mustawafiah Megamendung Kebuatan Bogor Selamat sore Sore ini Menjelang berbuka puasa Kita akan berbincang Soal Laylatul Qadar Apa itu Laylatul Qadar Dimana sejarahnya Kenapa Laylatul Qadar ini dicari Dan Allah tidak tentukan Harinya hari apa Malamnya malam apa Mari kita bertanya Langsung ke Ustadz Abdul Wafi Muhaimin Atau yang akrab Atau yang akrab Dipanggil dengan Kang Wafi Jol Selama ini kan Kita selalu bertanya Kenapa Laylatul Qadar itu Tidak diuntukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penyeksa 1000 bulan 1000 bulan itu Kalau begitu Itu sekitar 83 tahun 4 bulan Jadi Satu malam Tetapi dia bisa Lebih baik Ketimba 83 tahun Oleh karenanya Maka Kemudian Malam ini Dituluh Tetapi Kemudian Malam ini Dirahasiakan Karena kalau tidak Maka orang akan Beribadah Cuma malam Laylatul Qadar Saja Maka dengan Tidak ditentukan Kapan malam Laylatul Qadar Ini Sehingga Dari awal Kita Bersiap-siap Terutama Di Apa Sepuluh akhir Karena memang Dari beberapa Riwayat itu Laylatul Qadar Itu memang Di sepuluh akhir Nah mungkin Apa yang harus kita Persiapkan Untuk Menjemput Malam Laylatul Qadar Baik sebelum itu Saya menjelaskan Begini Bahwa Apa yang bisa Kita Pertik Dari Laylatul Qadar Sehingga Kemudian Kenapa Kita harus Menyiapkan Diri Untuk menjemput Malam Laylatul Qadar Yang ini Saya sampaikan Bahwa Ramadan ini Menjadi Istimewa Karena Di dalam Ilan ini Al-Quran Bulan dimana Pada bulan Ramadan ini Al-Quran Dan memang Bulan ini Menjadi Budan yang Istimewa Karena Ternyata Dalam Catatan Sejarah Termasuk Ada beberapa Riwayat Yang menjelaskan Bahwa Semua kitab-kitab Samali Kitab-kitab Wah yang Diwakbukan Allah Mulai dari Surfi Beror Zabur Tau Beror Injil Itu Ditulukan Di bulan Ramadan Ini juga Jadi ini Alasannya Kenapa Bulan Di samping Bulan ini Istimewa Ada Satu malam Yang Istimewa Merdiri Malam Yang lain Yang tadi Disebut dengan Malam Kenapa Istimewa Karena Pada malam Itu Al-Quran Sesungguhnya Kami Menurunkan Melalui Cipri Al-Quran Pada malam Jadi Al-Quran Itu Turun Dari Loh Maku Kesana Dunia Ke Langit Dunia Itu Secara Keseluruhan Jadi Dulu Turunnya Itu Keseluruhan Dan itu Malam Melalui Nah Setelah Sampai Kesana Itu Itu Baru Disampaikan Kepada Baginda Nabi Melalui Mata Cipri Dengan Bertahak Menajaman Sesuai Kadang Dengan Asbar Nizum Semacam Nah Perlu Kita Ketahu Dulu Apa Latar Belakang Adanya Lek Duk Jadi Dulu Itu Pernah Baginda Nabi Bercerita Kepada Di Tengah Tengah Para Sahabat Bercerita Tentang Ada Seorang Baki 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 Jadi Orang Dulu Ada Yang Kerjaannya Megang Senjata Ya Jadi Yang Memakai Senjata Dan Itu Tidak Pernah Dibuka Tidak Meletakkan Senjata Ini Sampai Seribu Budan Jadi Selama 83 Tahun 4 Bulan Lebih Pemuda Ini Megang Senjata Dan Tidak Pernah Dibuka Untuk Visay Bidah Untuk Berperan Nah Ini Membuat Para Suhadat Tak Sementara Kita Untuk Usia 83 Tahun Itu Agak Susah Sekarang Sampai Kesitu Nah Akhirnya Turunlah Ayat Yang Menjelaskan Bahwa Satu Malam Saja Itu Bisa Melepihi Seribu Bulan Dengan Cara Belok Sejata Yaitu Malam Dari Saya Mencoba Merenongi Ayat Ini Saya Punya Apa Ya Mengambil Pelajaran Dari Ayat Ini Bahwa Betapa Umat Ini Sebetulnya Diajarkan Oleh Koko Tentang Menjadi Umat Yang Berkualitas Tidak Perlu Bertahun Tahun Untuk Apa Ya Berkiprah Untuk Mendapatkan Kebaikan Satu Malam Tetapi Efektif Itu Bisa Lebih Baik Terimbang Seribu Budan Dan Ini Kan Berbicara Dalam Konteks Umat Ini Memang Usianya Pendek Tetapi Walaupun Pendek Pendek Umat Ini Adalah Umat Yang Berkualitas Nah Kapan Umat Ini Bisa Berkualitas Yang Saya Lihat Allah Tidak Menuruhkan Dalam Konteks Ini Tidak Menuruhkan Silah Tidak Menurunkan Pedang Umat Ini Akan Berkualitas Hebat Lebih Baik Dengan Cara Memegang Pedang Tetapi Dengan Al-Quran Dalam Pemahaman Yang Lebih Luas Umat 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 Berkualitas Apabila Ada Dalam Diri Umat Ini Tradisi Membaca Quran Itu Kan Dari Kor Jadi Membaca Nah Umat Ini Bisa Melebih Satu Malam Bisa Bisa Lebih Baik Ketimbang Seri Junturan Yaitu Malam Laylatul Qadar Dimana Malam Itu Ada Al-Quran Dan Ini Muqjizat Terbesar Yang Diberikan Kepada Nabi Muhammad Untuk Umat Maka Tentu Lu Saya Membentum Laylatul Qadar Ini Harus Mengajarkan Kita Bahwa Umat Ini Harus Berkualitas Betul Penting Kuantitas Tetapi Jangan Sampai Kita Seperti Dalam Hadis Kawus Seperti Buik Di Lautan Itu Terombang Umat Ini Menjadi Hebat Karena Berkualitas Dulu Ketika Umat Islam Ini Sedikit Selalu Menang Dalam Perang Melawan Musuh-musuh Yang Jauh Berlipat 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 Kenapa Karena Mereka Ada Kualitas Dalam Nah Sekali Lagi Menurut Saya Laylatul Qadar Ini Adalah Malam Dimana Kita Diajarkan Menjadi Manusia Manusia Yang Betul Menjadikan Waktu Waktu Berkualitas Nah Terkait Dengan Pertanyaan Tadi Apa Yang Perlu Diversiapkan Tentu Dari Sekarang Kita Mulai Harus Membiasakan Pian Kemudian Membiasakan Membiasa Membiasa Al-Qur'an Karena Nanti Malam Laylatul Qadar Itu Kita Akan Bertemu Dengan Prama Rekat Karena Zadul Malay Ketua Rekat Jibri Dan Prama Rekat Datang Dengan Menyampaikan Sadam Selamatan Jadi Menyampaikan Perdanaian Jadi Termasuk Membentuk Melotul Qadar Itu Disamping Apa Ini Mengajarkan Kita Sebagai Umat Yang Berkualitas Juga Menjadi Umat Yang Cinta Perdamaian Habsus Salam Ini Itu Berintah Agama Berintah Nabi Itu Sebarkan Salam Sebarkan Keselamatan Masa Kalau Sudah Selam Alaykum Itu Mendoakan Selamatan Itu Artinya Apa Umat Ini Harus Mampu Menyebarkan Kedalamannya Dan Malam Melayu Tentu Qadar Itu Para Malaikat Datang Untuk Menyampaikan Salam Dari Allah Kepada Kita Bahwa Malam Itu Banyak Orang Yang Akan Diselamatkan Dari Siksa Banyak Pengampunan Banyak Ahmad Dan Malah Banyak Riwayat Yang Menjelaskan Disitulah Takdir Takdir Kita Banyak Ditu Malam Jadi Termasuk Rizki Dari Semacam Maka Tentu Malam Ini Sayang Kita Kan Belum Tentu Sampai 83 Tahun Jadi Cukup Dengan Semalang Kita Sudah Kalau Setiap Tahun Dapat Lainat Yang Seringkali Menjadi Pertanyaan Kita Adakah Tanda Tanda Atau Ciri Cirinya Malam Lainat Lainat Beberapa Hadis Nabi Itu Membelas Misalnya Ciri Cirinya Itu Malam Itu Terah Jadi Lainat Tenang Teran Kemudian Banyak Sebetulnya Padahal Termasuk Misalnya Paginya Itu Matahari Ketika Keluar Dia Putihnya Itu Tidak Panas Tidak Menyengat Jadi Matahari Itu Bersinar Seperti Biasa Tetapi Tidak Menyengat Itu Ciri Cirinya Paginya Dan Itu Ada Hadis Itu Hadis Soh Makanya Dari Situlah Kemudian Akhirnya Ulama Ulama Kita Itu Mencari Tanda Tanda Makanya Biasanya Di Dalam Kitab Kitab Itu Dijelaskan Kalau Ramadhan Dimulai Hari Ini Maka Lainat Tukodernya Tanggal Begini Kalau Dimulai Hari Ini Lainat Tukodernya Tanggal Begini Itu Kenapa Itu Berangkat Dari Pengalaman Karena Karena Yang Namanya Apa Ulama Ulama Bulu Betul Menunggu Dan Tanda Tanda Itu Kadang Kelihatan Ternyata Tadi Makan Kadang Oleh Sahabat Itu Ketahuan Setelah Paginya Tadi Makan Lainat Gru Modor Ini Buktinya Nah Dari Situ Mulai Sahab Oleh Ulama Itu Mulai Diteliti Kalau Siar Hari Ternyata Biasanya Kalau Tanggal Ramadhan Dimulai Hari Ini Tanggal Begini Ada Yang Sampai Mulit Tetapi Yang Paling Penting Sebetulnya Karena Semuanya Baik Bulan Ramadhan Semuanya Dipegandakan Maka Menurut Saya Ya Setiap Malam Insyaallah Kena Itu Karena Kalau Sekarang Ini Ternyata Kerewan Ganjil Tapi Menang Dari Ininya Memang Ganjil Ganjil Akhir Bulan Dan Ganjil Tetapi Kalau Kita Mulai Dari Awal Sampai Ini Sampai Selesai Ramadhan Insyaallah Pasti Kena Setiap Malam Sampai Dapat Laylatul Korna Nah Tetapi Memang Akhir Apa Ya Akhir Ramadhan Karena Nadi Sendiri Kalau Sudah Akhir Ramadhan Sudah Hancang Hancang Sudah Apa Ya Sudah Itikap Terus Sudah Betul Betul Menjemput Malam Laylatul Korna Itu Lebih Bagaimana Sebelum 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 Kita Kalau Sudah Sepuluh Akhir Ramadhan Itu Yang Dimaksimalkan Dan Memang Ya Ganjir Tapi Alangkah Lebih Baiknya Fulkan Itu Karena Sekali Lagi Ramadhan Ini Adalah Bulan Dimana Semua Pahala Berlipat Tendaka Daripada Kemudian Sayang Satu Bulan Jarang Jarang Dan Belum Untuk Kita Bulan Depan Masih Bisa Menjemput Bulan Ramadhan Bagi Maka Kita Kaksimalkan Bulan Bumi Ya Siapa Tahu Ini Bulan Terakhir Maka Kita Usahakan Kita Bisa Menjemput Melah 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 Tahu Tahu Mendapatkan Sehingga Walaupun Usia Kita Tidak Sampai 83 Tahun Tetapi Aman Aman Kita Jauh Dan Kita Mendapatkan Salam Dari Allah Menempat Yang Yang Jadi Pertanyaan Seperti Ini Bagaimana Afdolnya Kita Iktikah Untuk Menjemput Malam Liatul Kodal Sementara Di Beberapa Daerah Untuk Masjid Karena Kita Berada Masih Pandemi Jadi Masjid Itu Karena Itu Digunakan Hanya Untuk Shorat Tapi Tidak Untuk Itikah Kan Jadi Ada Yang Bertanya Apakah Lebih Ada Yang Lebih Afdol Kita Iktikah Menjadi Masjid Tapi Gimana Kalau Masjid Tetutup Sementara Kita Pasti Pandemi Tentu Itikah Itu Kan Di Masjid Tetapi Begini Islam Itu Kan Tidak Boleh Juga Apa Ya Dan Itu Tentu Kita Tidak Boleh Menjemput Sesuatu Yang Utama Tetapi Kemudian Menanggar Yang Baik Misalnya Itu Kan Keutama Tidak Wajib Sementara Misalnya Al-Quran Menarang Wadatul Pudya Masjid Ini Memang Betul Utama Tapi Kalau Kemudian Ada Meroboh Kita Tetap Itikah Tidak Boleh Jadi Kita Tidak Boleh Bicara Hanya Kita Ini Kadang Sepihah Sementara Sementara Perintah Harus Rapat Dan Itikah Kau Endah Itikah Perintah Itu Kan Dalam Kondisi Normal Dalam Kondisi Tidak Normal Yang Bisa Begitu Dalam Kondisi Tidak Normal Misalnya Baginda Nabi Sorat Sorat Hau Gantian Soalnya Gantian Setelah Satunya Suju Satunya Berdiri Megang Perdehan Begitu Jadi Ada Kondisi Yang Tidak Normal Jadi Jangan Semuanya Itu Tidak Boleh Dalam Kondisi Normal Tidak Normal Disamakan Seperti Normal Kadang Kondisi Tidak Normal Itu Lebih Bagus Melakukan Sesuatu Yang Tidak Normal Misalnya Begini Saya Panya Orang Dalam Perjalanan Solat Duhur Itu Yang Normal Dalam Perjalanan Itu Kan Boleh Dikosor Menjadi Dua Itu Tidak Normal Dari Empat Dari Dua Tetapi Mana Yang Lebih Ulama Saya Kuat Ustaz Saya Mumpah Kata Ulama Lebih Utama Yang Mumpah Coba Kenapa Karena Kondisinya Tidak Normal Makanya Kemudian Allah Menyuruh Untuk Ibadah Semampunya Menghaji Saja Tidak Dipaksa Wajib Menhaji Tetapi Jadi Agama Itu Kita Ini kan Kadang Apa Apa Ya Melebihi Dengan Agama Itu Sendiri Padahal Agama Itu Tidak 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 Terlalu Memaksa Sesuai Dengan Kemampuan Dan Bayangkan Orang Yang Tidak Bisa Puasa Saja Tidak 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 memaksa kita ini kadang-kadang berlebihan maka kemudian ada kadang faktor yang itu bisa hilang kalau bisa memperhatikan jadi justru kita malah kehilangan kesemuaan itu kalau malah karena kita melanggar sesuatu yang lain misalnya karena misalnya Alquran melarang kita menimpakan diri kepada kebinasaan coba di dalam apa ya di dalam fikih itu misalnya kalau kita dalam kondisi tidak dalam perjalanan boleh kayak misalnya disitu ada air tetapi kalau ke air itu disitu ada singa membahayakan nah itu boleh padahal kalau mau itu ya kan harus pakai air kalau mau sholat pakai air gitu kecuali dalam perjalanan dan sebagainya di rumah pun itu tetapi dalam kondisi membahayakan pakai ayam dan esahkan rumah jadi kita ini kan kadang apa ya berbicara dalam sesuatu yang ideal padahal kondisinya tidak ideal maka ijtihad ulama misalnya jaga jarak kenapa kok melanggar perintah agama sawusufufakum nah itu kan kondisi normal jadi kondisi tidak normal saya misalnya dan di dalam hukum itu begitu itu misalnya bangkai kemudian darah itu kan diharamkan dalam kondisi normal dimakan itu kalau dalam kondisi tidak normal boleh makan bangkai itu nah jangan sampai kemudian kita itu menghukumin orang dalam kondisi tidak normal seperti orang normal haram makan bangkai itu sampai mati nah ini bisa yang haram ini yang berdosa kenapa kondisinya tidak normal itu sementara agama sendiri dalam kondisi tidak normal membolehkan tidak menakukan sesuatu yang haram boleh di apa dilanggar makanya ada kaedah fikir itu sesuatu yang memudorotkan itu membolehkan sesuatu yang diharamkan jadi di dalam islam coba sesuatu yang haram boleh dibolehkan dalam kondisi darurat sesuatu yang wajib boleh ditindakan apalagi yang sebenarnya yang wajib boleh ditindakan dalam kondisi darurat coba puasa kan tidak semuanya orang yang hamil saja kan boleh tidak puasa baik khawatir karena untuk dirinya atau ke anaknya cuman nanti kodoknya beda-beda ada yang kodok sambil kapal ada yang tidak itu kan bagaimana kemudian agama ini menjaga ini kan puasa ini kan agama sementara makan itu kan urusan jiwa ingat bahwa agama ini tidak hanya mengurusin agama jadi tujuan agama itu istilahnya makasih syariah tujuan syariah itu ada lima yang dijaga hidup din memelihara agama hidup nafas memelihara jiwa jadi jangan hanya mikirin agama terus jiwa dan lupa iya jiwa tidak coba di dalam agama itu kewajiban untuk Allah saja kadang boleh ditinggalkan karena urusan membahayakan jiwa coba apalagi yang haram kadang yang sudah diharamkan oleh Allah menjadi dibolehkan ketika membahayakan jiwa ini kalau tidak makan bangtai mati boleh yaitu termasuk hidun akal menjaga apa memelihara akal memelihara keturunan makanya kayak zinah diharamkan omr diharamkan kemudian hidun man memelihara harta kita menjaga harta dirampau, dilawan, kemudian mati mati syahirah bukan karena hubungi dunia karena itu hak kita Jadi Kadang kita ini Kadang saya berhati Ini kadang betul Saya Bahagia dengan semangat Tetapi terkadang semangat Tidak dilandasi dengan ilmu Itu bahan Anda semangat puasa Tapi kalau tidak dilandasi ilmu Saking semangatnya Waktu lebaran puasa Itu bukan dapat pahala, dosa Kan begitu itu Jadi jangan dianggap semua yang Bagus itu berpahala Belum tentu Kalau tidak dilandasi dengan ilmu Dan waktunya salah Ya tidak ada gunanya, mana dosa yang terjadi Jadi Ini yang menurut saya penting Untuk kita Termasuk itikah Jadi kalau misalnya ini memang betul-betul bahaya Menurut dokter, termasuk menurut ulama Zona hitam Atau zona mirah yang itu Ikuti saja Karena itu bagian dari Mengikuti agama Ulil amrih minkum itu kan Mengikuti pemerintah itu Mengikuti pemimpin itu Kan wajib selama Tidak mengajak kepada Kemaksudan Sementara itikah sunnah Kan begitu Kecuali kalau pemerintahnya Ya apa ya Tidak bukan untuk kemaslahatan Selama itu untuk kemaslahatan Dan tidak Tidak bertentangan dengan syariah Maka bisa wajib Karena perintahnya Kan ada Wati Allah Wati Allah Wati Allah Sudah ulil amrih minkum Jadi ulil amrih minkum itu Kalau itu tidak bertentangan dengan syariah Maka harus ditahan Saya kira Terima kasih penjelasannya Tribunal Tadi kita sudah menyimak bersama Tentang Bagaimana Apa itu lele telukadar Bagaimana menggapainya Dan apa yang Sebaiknya kita lakukan Ketika lele telukadar Sampai jumpa untuk Edisi ngobrol Dan santai berikutnya Bila itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh